Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengomentari program unggulan Bacawapres Gibran Rakebuming bersama Prabowo Subianto yang akan mengusulkan dana abadi pesantren dan kartu Indonesia Sehat untuk Lansia. Menteri Keuangan menegaskan dua program ini sudah masuk dalam APBN 2024. Dalam konvers APBN baru pada hari Rabu kemarin, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut program dana abadi pesantren dan kartu Indonesia Sehat untuk Lansia sudah ada di era pemerintahan Jokowi karena telah masuk dalam APBN 2024. Sri Mulyani memastikan program dana abadi pesantren sebenarnya masuk ke dalam bagian dari dana abadi pendidikan. Sementara program KIS Lansia atau Kartu Indonesia Sehat sudah dimasukkan ke dalam program perlindungan sosial. APBN 2024 kan sudah diketok ya. Jadi tadi pertanyaan mengenai apa program-program mungkin saya nggak sebut populis tapi yang pemihakan kepada masyarakat gitu. Karena itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PPI untuk masyarakat tidak mampu termasuk tadi Lansia. Bocoran soal program unggulan ini disampaikan Gibran dalam pidato perdana sebelum mendaftar ke KPU. Sebagai bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran menjanjikan beberapa program kerja. Di antaranya dana abadi pesantren serta Kartu Indonesia Sehat untuk Lansia. Gibran juga menyebut tak hanya akan melanjutkan program Jokowi Dodo tetapi juga menyempurnakannya. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Nanti saya tambahkan lagi. Kis Lansia. Startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi. Sudah ada yang namanya kredit mekar. Sudah ada wakaf mikro. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Sampai jumpa. Sampai jumpa.